Nanti Milih jangan tau, suatu hari nanti usahanya maju, Milih sukses, Milih bisa lah simul masyarakat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala ala sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, ya robbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing pengalaman salawat Tapi kali ini pengalaman salawat dari diri aku sendiri Teman-teman, tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini Dan yang punya Instagram sama TikTok, jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku ya Yang belum punya bubuk ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat Harganya Rp55.000, teman-teman bisa beli di Gramedia Insya Allah bisa bikin teman-teman semangat dalam bersolawat Kalau teman-teman mau beli ke admin juga bisa Insya Allah satu atau dua minggu lagi Itu akan ready lagi karena akan dicetak ulang Lagi dicetak ulang minggu ini Jadi teman-teman langsung mungin admin Dan yang ikutan PO dari sekarang Itu teman-teman dapat tasbih digital Free tasbih digital yang order ke admin Tapi syaratnya ikutan PO ya Oke teman-teman aku akan cerita pengalaman dari aku kali ini Sebenarnya sih aku maju mundur ya mau ceritanya Karena ini tuh sesuatu yang privasi ya teman-teman ya Soal penghasilan aku sendiri Ini teman-teman pasti penasaran Aku baru mau ngomong aja udah sedihnya di aku Aku akan cerita dari awal aku bikin video Jadi awalnya 2020 akhir Desember Aku bikin video teman-teman Itu lagi masak Kalau teman-teman mau scroll ke bawah Ya aku lagi masak Eh bukan lagi masak Aku lagi Kalau lagi masak itu video kedua Video pertama aku Aku udah nyat Aku mau cerita ah tentang pengalaman aku Sama sekali aku gak kepikiran Untuk menjadikan Youtube adalah sumber penghasilan Karena itu ya sesuatu yang gak gak mudah gitu teman-teman ya Butuh proses kan Jadi aku gak kepikiran kesitu Bahkan aku sendiri gak tau Bagaimana caranya gitu kan Ngedit segala banyak aku gak bisa teman-teman Kemudian aku upload lah Dengan seadanya teman-teman bisa scroll ke paling bawah Aku duduk di lantai Belum punya tripod Aku tempelin Dan itu gelap teman-teman ya Disitu aku mulai bikin Kemudian lah Ternyata setelah aku upload Ibaratnya kalau tiktok tuh langsung happynya pegit gitu kali ya Itu banyak banget yang seneng Followernya nambanya cepet banget Itu kode ruwa banget ya Udah Allah yang atur ya teman-teman Itu langsung Itu tuh Atau dalam waktu seminggu itu Udah jadi seribu Dalam waktu satu bulan Gak nyampe satu bulan tuh Aku udah empat ribu follower Masya Allah banget Aku gak nyangka banget Mulai kemudian mulailah bikin video kedua Pokoknya video aku yang dulu tuh jelek-jelek banget Teman-teman kalau liat ya Karena memang aku gak bisa dandan Paling sekedar Pakai lipstick Alis pun gak bisa Pakai lipstick aja Kemudian Apa namanya Pokoknya jelek banget lah ya Tapi yaudahlah seadanya Kadang aku bikin videonya di dapur Rumahnya juga belum ini Beda rumahnya Pokoknya jelek Bigronnya gak ada yang bagus Terus Terus bertambah Tapi gak semudah itu teman-teman Tiba-tiba Setelah follower aku sudah diangkat 10 ribu Itu gak naik-naik lagi Kayaknya aku ke 10 ribu follower tuh Dalam waktu Kalau gak salah tuh 3 bulan nih 3 bulan jadi 10 ribu follower Dan itu gak mudah Prosesnya gak mudah Ada beberapa yang Chat aku mbak Gimana Bikin youtube sekalian macem Itu bukan aku pakarnya Aku gak ngerti Teman-teman kalau nanya salawat Aku Aku taunya salawat Tapi kalau Tanya cara bikin youtube Cara biar youtube nya bisa nambah follower Cara biar ini Jangan tanya aku Karena aku bener-bener gak tau Ya Ini semua udah kodarullah aja lah teman-teman ya Udah Allah aja yang atur deh Upload asal upload Gak pake ngedit Upload asal upload Ngomongnya juga masih Itu masih belom-belom Masih jelek Sampai akhirnya Ada proses monetisasi Itu juga gak mudah Orang-orang mudah Aku juga gak mudah Udah monetisasi Apa Lama lagi Dapat apa segala macem Dan aku pikir Ketika dapat monetisasi Mungkin itu yang dipikirkan sama teman-teman Ketika kita bikin youtube Dapat follow yang banyak Terus dapat monetisasi Monetisasi Dimonetes sama youtube Terus kita langsung dapet tweet Enggak teman-teman Tidak semudah itu Jadi kuncinya memang kita selain harus sabar Doa Aku paling doa Dan Solawat Perbanyak solawat Dari solawat itu sendiri Aku Sudah sama sekali gak Berharap untuk Dapat followers yang banyak Gak pernah berdoa gitu Jadi kalau doa itu Jadi kalau doa itu ya sekedar doa Tapi kalau solawat Enggak khususkan untuk itu teman-teman Dan penghasilan aku saat itu Di 10.000 followers Masih yang 200.000 150.000 300.000 Lama-lama terus Di 20.000 Follower dapat 500 Teman-teman 600 Dan itu Tidak langsung Ditransfer Sama youtube Ya jadi Sama youtube tuh Ditransfer Sama youtube Gimana ya Oh ditransfernya ke google dulu Tapi Sama google itu Gak langsung ditransfer Ke rekening kita Karena Syaratnya Harus 1,3 dulu Duitnya Kalau udah 1,3 di google adsense Baru uang itu Akan bisa dicairkan Atau ditransfer Ke rekening kita Jadi aku ngerima duit youtube tuh Setiga bulan sekali Setiap Tiga bulan Aku dapat Ngerima 1,4 1,3 Ya Allah Seneng banget Dapat uang 1,4 Walaupun Tiga bulan sekali Dan aku waktu itu berdoa Ya Allah Mudah-mudahan Suatu hari nanti Bisa nerima 1,4 Ya tiap bulan Amin Dan Masya Allah Seiring berjalannya waktu saya Aku gak catat sih ya Dan aku pun bikin video ini Karena tadi malem ada yang nanya Mbak udah dapet berapa Dan youtube Jadi aku pikir Yaudah deh aku cerita ke teman-teman Biar jadi motivasi Buat teman-teman Gitu ya Kemudian Pada akhirnya Aku nerima tuh teman-teman 1,5 Per bulan Di bulan Juni 2021 Tiba-tiba Penghasilan aku tuh Jadi Banyak banget Jadi sekitar 3 juta Teman-teman Pertama kalinya Aku nerima duit Banyak 3 juta 3 juta itu cuma Dicampur ya 2 juta dari youtube Yang bulan itu 1 juta lagi Dari penghasilan yang bulan kemarin Yang bulan Yang bulan kemarin Kemarin yang belum bisa Ditransfer Karena kurang dari 1,3 Aku agak lupa lah pokoknya Detalnya Sampai akhirnya Itu naik lagi teman-teman Jadi 4 juta Jadi 5 juta Jadi 6 juta Jadi 7 juta Ya Allah Pernah diangkat 8 juta Masya Allah Ibu rumah tangga Di rumah doang Sambil jaga anak Sambil masak Sambil ngurusin rumah Penghasilannya 8 juta Ya Allah Yang pergi dari pagi Pulang dari pagi Sampai malam aja Mungkin belum sampai segitu Karena adikku bilang Teh Gaji lu ngalah-ngalahin gaji gue Masya Allah Dan Gaji youtube Gak hal ini ya teman-teman Gak selalu ya Gak selalu segitu Jadi penghasilan youtube itu Berdasarkan Penonton Kalau penontonnya banyak Hasilnya banyak Gitu ya Jadi Followers Tidak terlalu berpengaruh Eh followers Subscriber Tidak terlalu berpengaruh banget Tapi yang berpengaruh banget Ke penghasilan itu ya Penontonnya Kalau yang nonton banyak Iklan yang masuk banyak Penghasilannya juga banyak Ya Allah Aku gak nyangka banget Teman-teman Dan Penghasilannya juga Gak selalu ya Kadang 8 Kadang 7 Kadang 6 Kadang juga 5 Tapi paling sedikit Itu 5an 5,4 5,3 Gitu teman-teman Kadang dari 5,3 Kedelapan Kadang dari 6 Ke 5 juta Dari 7 Turun ke 5 juta Gitu Jadi penghasilannya Gak pasti Setiap bulannya Dan Alhamdulillah Minim-minim Aku terima 5 juta Jadi dulu Aku pernah Doa Teman-teman Sama Allah Aku bayangin Suatu hari nanti Aku akan terima gaji Sekian tiap bulan Dan Allah kabulkan Maksudnya Aku terima gajinya Bulan Tiap bulan Aku pernah umur Sama suami aku Mih Kalo Kalo milih Tiap bulan Dapet Rutin 3 juta Alhamdulillah Ya bisa Ngebantu kita Iya 3 juta Udah Dan Masya Allah Allah kasih Lebih dari itu Dua kali lipat Bahkan lebih Dari dua kali lipat Dari 3 juta Dan aku juga Pernah Ketika Kita Belanja Ketika aku Belanja Aku kan sering Teman-teman Kalo menonton Aku di Instagram Aku tuh sering Jalan Belanja Kadang Pas belanja tuh kan Setiap aku ngeluarin Belanja ke Belanja kebetulan Di rumah Teman-teman Rinso Sabun Odol Gitu-gitu ya Kadang aku Bisa hampir Di garis sekali Aku belanja Apa yang kurang ada aja Makanan kucing Itu kalo Ngelarin tuh Minim-minim bisa 150 kan Kadang 300 400 Kadang kalo kita Udah Cekak Udah tanggal tua Itu kan suami aku Mukanya juga agak usut Ya namanya juga Duh Gak tinggal segini Nih Gitu Karena kita kan punya cicilan Rumah Teman-teman Cicilan rumah Aku tuh 6.500.000 perbulan Masih 2 tahun lagi Ya Allah Doain teman-teman Supaya Tiba-tiba ada kajaiban Ada yang over credit Beli Jadi aku lepas Terribat Kemudian Jadi ya Penghasilannya Jadi Bekurang dari Rumah itu Bayar cicilan rumah itu Berat banget 10 tahun aku Waktu itu ngambilnya Jadi sekarang 2 tahun lagi Sambil dalam hati Aku liat wajah suami aku Ya Allah Mudah-mudahan Seolah hari nanti Hamba bisa punya Penghasilan sendiri Dan hamba bisa Bantu suami hamba Ketika suami hamba Apa namanya Ketika belanja Hamba bisa bayar Pakai beli tambah sendiri Gak ngerepotin Dan Masya Allah Itu terwujud Teman-teman Dasyat banget Dan kemudian Cuma aku sedihnya gini Dulu Waktu aku masih Di rumah Masih ada mamah aku Mamah aku tuh pernah ngomong Kapan sih Gue pake emas Kapan sih Mama pake emas Gak dijual Kapan sih Mama bisa Beli barang-barang Bisa beli Bisa pake cincin Pake gelang Gak dijual Aku bilang Sabar ma Nanti Mama pasti Bisa punya emas Nanti kan Desi Adik aku yang Desi Bentar lagi kerja Nanti Andre Usahanya maju Nanti Lily Bentar lagi Lulus gelang Nanti Melly Jangan tau Suatu hari nanti Usahanya maju Melly sukses Melly bisa lah Sih mama Tiap bulan Jadi dulu itu Temen-temen Aku jualan online Aku ngelakuin apa aja Memang Suami aku Alhamdulillah Suami aku Apa ya Punya posisi Ya Di kantornya Suami aku Gajinya lumayan Tapi kan Aku bilang tadi Suami aku Agita punya cicilan rumah Gitu loh Jadi aku gak bisa Ngasih ke Mama aku Banyak Gitu kan Dan suami aku Juga Bukan tipe yang Bisa ngasih rutin Ke orang tua Tiap bulan Karena orang tuanya sendiri Enggak Dikasih tiap bulan Tapi kan Alhamdulillah Kalau orang tua Suami aku Mampu Gitu ya Temen-temen Kalau mama aku kan Banyak kebutuhannya Banyak anaknya Jadi Banyak kebutuhan Aku berusaha Gimana caranya Aku bisa ngasih Mama aku Aku jualan online Aku pernah ikutan MLM Waktu itu Apapun aku lakuin Temen-temen Yang penting Tiap bulan Aku bisa ngasih Walaupun aku Harus terseok-seok Jadi aku pernah Ngalamin Seperti temen-temen Tapi Alhamdulillah Zaman dulu Belum ada Pinjol Jadi aku gak terjerat pinjol Ketika mama aku Butuh buat bayaran Adi aku Aku gak bisa ngasih Adanya duit suami Mau gak mau Aku pake duit suami Tapi aku pakenya Diim-diim Karena kalau aku ngomong Aku takutnya Suami aku Kurang Apa ya Kurang setuju Atau gimana Gitu kan Tapi itu tadi Itu gak boleh Temen-temen Itu dosa Ya karena kita harus Ijin sama suami kita Karena itu uang suami kita Itu dulu banget Aku kasih Akhirnya aku puyeng sendiri Karena uang Di rumah Kepake Pokoknya begitu Terus temen-temen Itu bertahun-tahun Aku alamin Salawat Aku baca salawat Tapi tidak sebanyak sekarang Tidak seiti koma sekarang Sampai akhirnya Aku jualan online Mamaku kadang-kadang mail Mama tadi liat jilbab Bagus banget Mama mau Mau Tapi uangnya kurang Mili ada gak Tambahin Berapa ma 50 ribu Aku kebetulan Ada yang beli Belanja online Aku dropship dulu Aku kasih ke mamaku 50 ribu Ya Allah temen-temen Senang banget Bisa ngasih mama Dan terakhir Hidupnya mama Mama aku kan minta Dibeliin Aku pilihin mamaku Baju lebaran Aku kasih mamaku Baju lebaran Tuh mau beliin Terus Eh mukena Mukena aku mau beliin Mukena Tapi mamaku Kepengen baju Ada yang baju dia suka Mama mau itu Yaudah Tapi bukan hanya Gak jadi ya Karena kan aku juga Pake uang suami ya Temen-temen Jadi gak bisa Seenaknya aku Yaudah Ketemam begitu kan Ya Allah temen-temen Ternyata Itu permintaan terakhir Mama aku Kadang kalau bisa Aku kembalikan waktu Mungkin aku beliin Baju aku beliin Tapi karena keterbatasan aku Aku gak bisa ngasih Dan sekarang Aku bisa ngasih mamaku Mamaku mau apa Mama mau beli emas Mama mau beli apa Tapi aku udah gak bisa ngasih Temen-temen Karena mamaku udah gak ada Dan adik aku Sekarang udah kerja Yang gajinya juga hampir sama Sama pengasihannya itu Tapi mamaku udah gak ada Adik-adik aku udah pada kerja Udah pada usaha Jadi bisa dibilang Kita berlima Berempat ya Karena yang satunya kan Masih belum sekolah Udah lumayan Gak nyusahin orang tua Gitu ya Ya walaupun Belum bisa ngasih banyak orang tua Tapi kita Udah bisa bantu Gitu Tapi itu tadi Mama kita udah gak ada Jadi temen-temen Buat kalian yang melihat aku sekarang Ya Mbak Mel enak ya Mbak Mel sering makan di luar ya Mbak Mel begini 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 Temen-temen Aku juga pernah ada di masa yang sulit Aku juga pernah menjadi seorang ibu rumah tangga Yang bingung Pengen bantu orang tua Tapi gak tau gimana caranya Aku pernah ada di posisi itu Jadi kalau temen-temen sekarang Hanya seorang ibu rumah tangga Bingung Pengen bantu suami Bingung Pengen bantu orang tua Bingung Pengen bantu saudara Udah salawat aja Nanti Allah yang akan nuntun temen-temen Apakah temen-temen jadi pedagang Ataukah temen-temen jadi karyawan Ataukah temen-temen jadi apapun itu Allah yang akan nuntun Atau temen-temen sekarang udah punya Youtube Pengen Youtube-nya maju Doa Kencengin doa ya Allah Amba pengen deh Youtube Amba maju Punya penghasilan Dari Youtube itu Amba bisa bantu suami Bisa bantu anak Doa minta Kalau Allah ridho Kalau kata Allah kita pantas Dikasih Ya Allah Amba pengen jadi pedagang Ya Allah Amba pengen bekerja Anak-anak Amba sudah besar Amba pengen kerja lagi Kayak dulu Tapi apa mungkin Umur Amba sudah segini Salawat Berbanyak salawat Benerin salat Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Ya temen-temen Jadi semangat terus Semangat selalu Temen-temen Supaya temen-temen Bisa mencapai Apa yang temen-temen inginkan Dan itu selain masalah Masalah Yang itu ya Yang aku ceritain tadi Aku juga pernah ngalamin Ujian yang lain Ujian sakit Itu udah baca salawat loh Ujian sakit Ujian Keluarga Banyak ujian-ujian lainnya Yang Mungkin Itu bertubi-tubi Temen-temen Udah jatuh Ketimpa tangga Tapi pada saat itu Aku yakin Aku yakin Suatu hari nanti Semuanya akan Baik-baik aja Aku cuma mikir gini Allah mau kasih aku apa ya Hadiah apa ya Yang akan Allah kasih ke aku Setelah ini Dan Masya Allah Inilah hadiah yang Allah kasih Aku Hanya seorang ibu rumah tangga Yang Bisa berpenghasilan 5-8 juta Hanya di rumah Hanya bekerja di rumah Sambil berda'wah Mengajak orang lain Salawat Insya Allah Mudah-mudahan Pak Alanya dapet Bonusnya Dapet Reziki Dapet uang tambahan Dari Allah Dan bukan hanya itu Temen-temen Alhamdulillah Ada endosan Ada juga Yang Aku sampai dapet Itu Aku jadi brand ambasador Tasbih digital Aku cerita aja Biar temen-temen semangat Ini tasbih Aku pakai Setiap hari Aku jadi brand ambasador Ya selama 6 bulan Aku Dapet tasbih Mungkin aku udah dapet 20 tasbih Gini ya Dan aku Dibayar sama Holeshop ini 9 juta Untuk 6 bulan Temen-temen Masya Allah Jadi kalau di total-total Penghasilan aku Kalau dari Youtube kan Sekitar 5-8 Tarlah 6 lah Rata-rata ya Temen-temen Kemudian Belum dari endorse Endorse-endorse Ya kemungkinan Kurang lebih Penghasilan aku Per bulan itu 8 jutaan Sama endorse ya Temen-temen ya Kalau sampai Ke angka 10 Pernah Tapi itu Gak sering Jadi Kurang lebih Rata-rata Penghasilan aku 8 jutaan Dari Youtube Dan endorse Masya Allah Ibu rumah tangga Bisa berpenghasilan Tapi semua itu Gak semudah Membalikkan lapak tangan Ya temen-temen Ada Jadi kita Kalau misalnya temen-temen Mau jadi Youtuber nih Temen-temen harus Sabar Selain doa Sabar Sabar gitu Walaupun Itu butuh waktu ya temen-temen Aku butuh waktu 2 tahun Untuk ada di titik ini Butuh waktu 2 tahun Untuk berada di semua ini Itu 2 tahun lamanya Temen-temen Doain aku ya temen-temen Semoga selalu Istiqomah Bisa menginspirasi Temen-temen Bisa jadi penyemangat Temen-temen terus Bisa kembali Ke Bekasi Jadi aku rencananya Temen-temen Kalau misalnya Penghasilan aku Sudah seperti Ya mereka Gak usah lah Jauh-jauh kayak Ria Ricis Atau artis-artis yang lain 15 atau 20 juta Ajak penghasilan aku Aku mau berhenti kerja Eh Suami aku Mau berhenti kerja Resign Kita cari kerjaan Di Jakarta Di Bekasi Kalau saat ini Suami aku Belum mau berhenti kerja Karena kita kan Masih punya cicilan rumah Jadi suami aku Mau berhenti kerja Dan kita pindah Ke Bekasi Dengan penghasilan aku Yang sudah bisa Nge-backup Bayar rumah Hari-hari Nanti suami aku Usaha Atau cari-cari Kerja di Bekasi Doainya temen-temennya Semoga itu terwujud Jadi aku bisa kembali Tinggal berkumpul Bersama keluarga aku Di Bekasi Amin Makanya aku lagi Gencarin terus Insyaallah Seribu salawat Munjian Harapannya Semoga cita-cita aku Terwujud Bulan Mei Atau Juni 2022 Aku bisa kembali Ke Bekasi Menetap kita semua Pindah ke Bekasi Anak-anak sekolah Di Bekasi Kemudian aku juga Bisa mencapai Satu juta subscriber Tahun ini Amin Walaupun Ke seratus ribu Aja belum ya Nggak ada yang Nggak mungkin kan Bagi Allah ya Amin Terima kasih temen-temen Mohon maaf Kalau dalam Kisah aku kali ini Ada salah kata Terlihat 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 Pamer Terlihat Sombong Mohon maaf Mudah-mudahan Jadi motivasi Hanya ingin Memotivasi Temen-temen Biar makin Semangat lagi Solawatannya Semua Ada masanya Kita tidak selalu Berada di bawah Kita tidak selalu Menangis Kita tidak selalu Bersedih Kalau temen-temen Tahu Cerita aku Yang Apa namanya Benar-benar Aku terpuruk Mungkin temen-temen Akan Kaget Tapi memang Ada yang tidak perlu Aku ceritakan Secara detail ya temen-temen Doain Semoga semuanya Berjalan lancar Aku doakan juga Semoga temen-temen Doa-doanya Segera diijabah Sama Allah Tahu-tahu Yang lunas Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh